Intro Ya prestasi tim nasibak bola Indonesia selesai berganti, naik turun, ada yang di band juga dan prestasi hebat pernah diraih namun sebalik ya prestasi terburuk pun pernah dialami Jelang laga sampai finale ke-2 PLFF 2016 Rabu besok antara tim nasi Indonesia melawan tim nasi Vietnam menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia agar tim nasi Indonesia bisa melaju ke babak final dan memenangkan PLFF 2016 Setelah hadir di studio kita akan bergisar sedikit ke sini ada Ilham Jayakusuma mantan pemain tim nasi dan juga Erwin Fitriansyah pengamat sepak bola Terima kasih gentlemen sudah hadir di sini kita ke Bung Ilham dulu ya Bung 2004 saya masih ingat begitu waktu itu melawan siapa dan apa sebetulnya yang paling krusial diperhatikan oleh tim nasi Indonesia saat ini Ya Alhamdulillah waktu itu 2004 ya kita bertanding di sana di Vietnam Tuan rumah Alhamdulillah waktu itu kita 3-0 sudah menang Disampai gitu juga persiapan untuk melawan Vietnam waktu itu ya Cuman dua lah kuncinya sama waktu itu Peter White bilang Konsentrasi dan fokus itu aja Konsentrasi dan fokus Udah konsentrasi fokus lagi ya Pada saat itu mengalahkan Vietnam apakah Anda melihat perbedaan antara tim nasi Vietnam 2004 lalu dengan 2016 yang sekarang Katakanlah di compare dengan Thailand yang memang prestasinya cukup sangat menanjak begitu Aku lihat sih Vietnam dari 2004-2006 yang pernah aku ikutin terus kemarin Dia nggak begitu jauh beda permainannya dari sayap terus passing-passing yang cepat menuju ke depan itu aja sih Jadi nggak ada perbedaan sama sekali Terakhir kemarin melihat waktu di Pakansari juga Anda melihat kesamaan dari permainan itu Akurat passing-nya bagus terus ke wing-wingnya cepat sekali jadi trupasnya ada jadi semua pemain Vietnam cepat melepaskan bola cepat mencari daerah gitu aja Selain fokus dan konsentrasi apa yang menjadi kekuatan Indonesia kemarin bisa sampai mengalahkan 2-1 lak begitu kan Ya kuncinya sih tadi ya ada peluang ada gol peluang gol ada secuil peluangku harus gol itu aja sih Jadi harus peka gitu ya pemain-pemainnya Kita ke Bung Erwin Bung Kalau tadi kata Tiba bilang bahwa tidak ada tuh perbedaan berarti gitu kan antara kualitas pemain tim nasi Vietnam dulu dan sekarang 2004 hingga ke 2016 merupakan waktu yang cukup lama apakah ini berarti optimisme Indonesia bisa tetap hada untuk menuju ke final 2016 AFM? Ya harus tetap ada ya kalau saya sih melihatnya soal gaya main ya gaya main dari Vietnam tuh dari dulu memang benar kata Ilham Mereka ngotot cepat nggak kenal kata menyerah memang sering kali pertandingan Indonesia dan Vietnam ini saling mengalahkan kalau nggak pertandingan berakhir dengan skor seri Artinya memang kalau dibandingkan dengan Thailand kita bicara Thailand mungkin sekarang ini sudah ada di level yang sedikit lebih tinggi dibandingkan tim lain Tapi kalau untuk tim-tim lain kita fokus ke Vietnam saya rasa peluang masih tetap terbuka karena dari sejarahnya memang Indonesia dan Vietnam itu sering kali saling mengalahkan dan skornya cukup ketat Tahun 2014 kita juga main di Vietnam persiapan kita mungkin nggak sebaik sekarang ya kompetisi kalau nggak salah waktu itu baru selesai seminggu atau dua minggu Itu turnamen mulai pelatih Alfred Triddle juga waktu itu yang pegang dan skor dua sama main di Hanoi Jadi sudah apa ya sudah menjadi pertimbangan sekarang kalau misalnya Vietnam keep your finger in cross bisa kembali di kalahkan oleh Indonesia Tapi kita bermain kita berbicara mengenai bermain di kandangnya sendiri bermain di Hanoi mereka punya determinasi tinggi juga untuk tentunya maju ke final Kelak melawan Thailand apa yang harus Indonesia lakukan sih sebetulnya dengan komposisi pemain sekarang yang diasuh oleh Alfred Triddle Ya yang aku lihat sih komposisi sekarang pemain Indonesia kan sekarang usianya begitu banyak pemain muda ya kalau dibilang tuh usia emas ya 22-26 Jadi saya pikir sih bisa lah untuk mengalahkan Vietnam juga kalau nggak bicara seri paling nggak di Vietnam gitu Oke sedikit gambaran saja ini kalau Indonesia kalah 1-0 oleh Vietnam itu berarti Indonesia otomatis tidak akan maju ke babak final Kalau seri Bung Erwin? Kalau seri dengan skor berapapun maju ke babak final Kalau kalah dengan Indonesia bisa mencetak lebih dari satu gol dan kalahnya hanya selisih satu Misalnya dengan skor 2-3 atau 3-4 itu kita tetap lolos Karena kita mencetak gol lebih banyak ya di pertandingan tandang Tapi melihat grafik permainan Indonesia sendiri dari mulai babak kualifikasi grup hingga ke babak semifinal Bung Erwin melihatnya seperti apa? Apakah memang ada perbaikan? Pada saat itu kita pernah berbincang with sisi pertahanan dan sayap kanan ini paling PR dari Indonesia Apakah sudah ada perbaikan? Ya saya rasa memang ada progres ya ada perbaikan dan terutama kalau saya sih melihatnya faktor mental ya Pemain-pemain kita ini harus diakui mentalnya saat ini sedang bagus Artinya setelah kalah di pertandingan pertama lawan Thailand, juara bertahan kalah 2-4 Lalu hanya mengempetik hasil imbang dua sama lawan Filipina Di pertandingan terakhir grup harus menang dan tertinggal dulu Lalu akhirnya bisa menang dan lolos Saya rasa ini merupakan hal yang luar biasa Di pertandingan semifinal kehilangan dua orang pemain utama di lini belakang sekaligus Mereka bisa mengatasi problem itu dan bahkan satu orang pemain pengganti Hansa Muiyama Pranata mencetak gol Dalam debutnya pemain muda di tim Nasenior langsung mencetak gol dan membawa Indonesia meraih kemenangan Saya rasa faktor mental dan motivasi sedang bagus ya di tim ini sekarang Bounce flag super sub Tapi kita akan kembali lagi nih berbicara tentang mental Ini ngelihat respon dari para masyarakat, respon dari para netizen Itu selalu yang disoroti adalah terkait mental Sebetulnya bagaimana membangun mental ketika katakanlah kita kebobolan duluan Nah itu kan yang paling sering menjadi PR Ketika kebobolan, aduh gimana caranya untuk kembali lagi membuild semangat itu Motivasi yang tadi dibilang oleh sama Bung Erwin gitu kan Sementara kita kondisinya sudah kalah atau kebobolan Ya jadi dalam situasi kita ketinggalan itu biasanya ada salah satu mungkin di lapangan ya Leader Seorang leader itu yang harus menyemangatin walaupun tertinggal Tidak usah main buru-buru, tidak usah main seperti main kayak biasa aja Karena waktu itu masih banyak gitu aja sih Leader itu dalam konteks pemain kah? Kapten kah? Atau key player kah? Jadi seperti mungkin katten, ada leader tengah, ada leader belakang, ada leader depan Oh jadi lini-perlini sudah ada leadernya? Oh pada saat itu Anda merasakan tidak waktu katakanlah kebobolan gitu kan ada di situasi seperti itu Lalu apakah memang Anda memutuskan untuk oke saya yang akan menjadi leader untuk meng-gather anak-anak Hei tetap semangat atau justru ada sosok lain yang pada saat itu memberi semangat kepada Anda? Ya kebetulan waktu itu ya Alhamdulillah ya kita waktu itu belum waktu 2004 itu Satu gol pun waktu itu penyisian belum ada Jadi tapi tetap leader itu dari belakang Keeper belakang, tengah, depan itu ada semua Jadi ada sosok-sosok leadernya Jadi mix senior dan junior gitu Tapi sekarang berbicara tentang senior dan junior semua hampir Hampir 80% di pemain tim Nas Garuda ini memang masih muda-muda Apakah memang ada sosok seperti itu Bung Erwin untuk melihat sebagai Ayo dong sama-sama kita bangkit kembali bila kebobolan Satu orang pemain yang menurut saya punya peran penting ya di tim ini adalah kapten tim ya Boas Solosa, dia usianya 30 tahun Boas ini tahun 2004 dia debut bersama Ilham ya Umur 19 tahun, sekarang Boas sudah 30 tahun Dan saya rasa kedewasaan dari Boas ini sudah meningkat sangat pesat Dia bisa bertindak sebagai leader Mungkin tidak banyak omong di lapangan Tipikalnya nih Boas kasih contoh Dan itu yang membuat Boas menjadi pemain yang istimewa ya Tiga kali cedera berat, patah kaki dia bisa bangkit Dan sampai sekarang menjadi andalan di tim nasional senior Dan saya rasa peran dari Boas sekarang dia jadi top scorer sementara di tim Indonesia Dia mencetak gol-gol penting menjadi kapten Ini sosok leader yang dibutuhkan oleh pemain-pemain muda yang ada di tim sekarang Eh coba berbagi dong dulu Boas seperti apa sih? Katanya kan debut waktu 2004 sampai sekarang Akhirnya Bu Erwin saja mengatakan bahwa ini adalah sosok leader yang bisa menginspirasi Teman-teman muda yang ada di tim Nas Garuda Indonesia senior sekarang Ya jamannya dulu sih Boas itu pendiam banget memang Jarang sekali bicara Diam sekali waktu mau berangkat Di bis, terus di lapangan juga Tidak punya bicara, paling senyum aja Di tim itu waktu itu ada kakaknya, Ortiza Jadi ada yang jagain, ada yang jagain kakak Orti Jadi mungkin lebih di IOMI gitu ya Dan sekarang sudah settle, sudah jadi Dan justru bisa meng-IOMI teman-teman Garuda Indonesia Yang mungkin besok akan membalaskan dendam Kita sudah lama sekali tidak mendapatkan gelar AFM Tapi Bapak Mirsa kira-kira squad seperti apa yang akan diturunkan oleh Alfred Riedel Akan kami bahas selengkap ya Sesehat lagi tetaplah di Selamat Pagi Indonesia Sesehat lagi tetaplah di Selamat Pagi Indonesia